Siap-siap nih, lajeng geser ke kasus tentang sandet nih, seperti fenomena kasus paku keluar dari perut, seperti itu nih, menurutnya itu nyata nih, memang seperti itu. Saya minta maaf, sebelumnya saya minta maaf, kalau memang dulu nih, memang medianya seperti itu, tapi kalau zaman sekarang nih, itu saya kurang yakin. Teluh kan macamnya banyak nih, ada yang tenung klewer, pringse dapur, macam-macam. Ada yang ditelung seperti itu, dimasukin sesuatu, dimasukin itu memang ada nih, tapi kalau untuk zaman sekarang, non-sewu gitu, non-sewu itu, non-sewu orang yang masing gitu, cuma tirakati ini lebih, jadi orang dulu kan tirakatnya lebih ekstrim gitu, lebih ekstrim, lebih, lebih. Jadi sekarang itu sangat jarang untuk laku tirakat, untuk bisa seperti itunya nih. Niku, karena saya dulu non-sewu juga pernah sempat nih, mendalami ilmu katus singatin, Niku. Jadi, saya sebenarnya ada nopong nih, ada hikmahnya juga, ada pelajarannya juga nih, saya belajar ilmu. Masuk di, seperti itu nih, jadi saya nanti tahu cara menetralisir nih, kalau orang kena gitu nih, saya bisa cara menetralisir kan, ada untungnya juga nih. Soalnya mesti jawab, pertanyaan selalu ada jawabannya kan gitu nih, kalau pertanyaan buatan ada jawabannya kan, buatan rasio nih, buatan masuk akal. Jadi, saya ada untungnya juga mendalami ilmu seperti itu. Jadi yang saya ambil itu dari perjalanan saya dari sampai sekarang itu yang saya ambil nih, Niku, oh berarti aku leh, enek uang ini kiki tombolnya kan, kiki kan noten gitu, ada untungnya juga. Jadi saya non-sewu gitu, non-sewu sangat, non-sewu, saya minta maafnya bisa-bisanya. Jadi kalau ada orang, saya tidak menjatuhkan siapapun, itu haknya masing-masing. Karena saya pribadi pun kalau diusik, saya juga mau gitu, cuma kalau ada yang isinya paku, ataupun itu ada. Cuma saya kalau untuk yang zaman sekarang kurang percatus nih, kurang percaya nih. Itu kan sama saja seperti yang narik pusaka, nge, ditarik terus keluar, kan ditung nge, non-sewi itu. Saya agak, kelompok. Jadi apa, sistemnya itu, misalnya paku ya, Nge-Nge, paku secara wujud, nyata, terus dirubah ke ketidaknyata, terus baru di, di itu ya, dimasukkan gitu ya, Nge-Nge. Dimasukkan, ya seperti yang saya bilang sebelumnya kan, harus punya pelantaran, nge, perjanjian seperti yang katus mekatan, nge, katus mekatan. Jadi punya perjanjian sama, oh, begituan nge, kalau itu kan perantarannya dia nanti. Gitu, nge, bisa lewat angin, udara niku, terus bisa lewat bumi, lewat tanah, nge, medianya begitu. Bisa lewat angin, bisa lewat tanah. Kan gitu masuknya, non-sewi seperti, masuk ke tubuh orang itu seperti air, nge, jadi langsung ngalir, like divisualisasikan, nge-Nge, jadi langsung ngalir di darah, dia bersarang, nyari tempatnya di mana. Ya, non-sewi disuruh, si penyuruh itu untuk disarangkan di mana, nge, tapi kalau saya meyakini, kalau bendung segoro, pering serdapur, tenung kelewar itu memang ada. Saya percaya kalau nge, kalau untuk yang dimasukin paku masih 50-50, masih 50-50. Kalau untuk bendung segoro, pering serdapur itu saya memang percaya. Karena saya pernah mendapatkan pasien yang seperti itu, nge. Jadi kalau untuk yang begitu, itu arahnya ke lebih, ke debus, nge. Saya lucu kadang, non-sewi, nge, nge-sewi sangat. Nyai sakit nge, praktek-praktek seperti itu, sebenarnya bisa ya. Saya mempraktekan seperti, ya kayak sandes, sebenarnya nyai. Malih dari flashback nge. Jadi sampai sekarang itu saya itu kan di rumah, jilbapan nge, itu jarum-jarum itu kan selalu saya kasih tempat nge. Itu kalau saya, non-sewi, kalau jarum itu tertata di tempat itu saya jadi flashback. Teringat. Masa lalu. Begitu nge, jadi memang ya medianya seperti itu. Heban, kadang, ngeri-ngeri, ngeri, ngeri, aneh-aneh. Cuma ya itu, non-sewi saya agak 50-50. Kalau yang begitu 50-50. Untuk zaman sekarang, nge. Untuk sekarang ini saya 50-50. Tapi kalau memang dulu Memang saya yakin Biambak-biambak Beliau-beliau leluhur dulu itu Memang benar Saya meyakini Tapi Nyai untuk Sekarang sudah Tidak lagi praktek Seperti itu Nyai Sudah berjanji Saya sudah berjanji Saya tidak mau Dan ya itu yang saya bilang Saya ada nopo Jikmahnya juga Saya ada Syukurnya Jadi saya lebih tahu Wah ternyata Kena iki Literal ini Ini Tapi boton saget langsung Kalau sudah kena gitu Apalagi sudah Agak bertahun-tahun Sudah bertahun-tahun Jadi harus pelan-pelan Soalnya gitu itu bersarang Tengkata rati Ngikuti aliran darah Jadi itu kejarnya itu seperti itu Jadi dia pun Si pelaku itu Diskeca Si target itu sudah Diskeca Ini titik lemahnya ini Nanti jam berapa Tak masukkan Setiap hari Apa saja Jadi boton Satu dua kali Biasanya terus Oke Sampai dia benar-benar Istilahnya masuk Ya jadi itu Perlu bertahun-tahun juga Kalau masuknya sudah bertahun-tahun Buanginya juga Agak lama Mboten satu kali Selesai Mboten satu sekali Selesai Orang sekarang kan Mintanya instan Pak garap Terus mari Pak garap Terus mari Kan boton-boten Setiap apapun Selalu ada proses Mboten saget Yang instan-instan itu Mboten saget Kalau minta yang instan Silakan Munajat sendiri ke Ustawah Kan lebih Lebih enak Jadi Nanti Mboten-boten Katang grundel Di hati Kok gak endang Kok gak endang Kok gak cepat Kok gak cepat Kan gitu Kalau munajat sendiri Kengarsan Ustawah Jadi lebih Enak Ajaran Arab Mersulah 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 Makanya Makanya Saya sebelum Ke tempat saya Ataupun Itu tak Bilangin dulu Kalau ke tempat saya Satu Jangan kemerungsung Soalnya Saya ngarep Orang yang kemerungsung Itu panas Di tubuhnya Maksudnya Di tubuh Di tubuh si pasien Kalau kita kemerungsung Kemerungsung kan Kalau kita kemerungsung Itu Ego kita naik Ego kita naik Ya saya Menyadari sih Setiap orang Punya masalah Itu selalu Bingung Jipet Tapi sebenarnya Kenapa Kita harus bisa Membalikan ke diri kita sendiri Kenapa Saya dikasih Cobaan Dikasih Masalah itu Kenapa Kan ditunggu Tapi kebanyakan orang Itu Mboten Ya Ketanya Saket Mgrayton Saya ada salah Karma apa Yang saya lakukan Dulu Kan Mboten Jadi Mintanya Sekarang Ini Selesai Gini Gini Saya Mboten Saket Saya tidak Makanya Saya Kasih Tahu Dulu Kalau Ketempat saya Satu Jangan Kemenungsung Selesai Selesai Selesai